Halo guys, sebelum mulai video ini, jangan lupa like dan komen dan subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita mau ngeliput, jadi kita ini sekarang positifnya sudah di Lamesong, Lamesong itu artinya bahasa Perancisnya itu adalah rumah, jadi di sini ada pameran komunitas orang Asia yang ada di New Kaledonia, termasuk di dalamnya itu ada orang Indonesia guys, jadi ada orang Vietnam, ada orang Jepang, ada orang Chinese, ada orang Indonesia. Nah, gimana nanti seruannya, di dalamnya kayak gimana, kita juga belum masuk, kita cuma ngeliat tadi di depannya doang, ikutin terus videonya ya guys, dan jangan lupa yang belum subscribe, you subscribe dulu, gue semangat video-video. Oke guys, ikutin terus videonya. Terima kasih telah menonton! Guys, kita sekarang udah masuk nih guys, ini sih bagus banget sih, suasananya. Nah, ini sih bagus banget ya, jadi kayak pameran itu, nah ini adalah komunitas Vietnam. 3 let's. Tidak guys. Ini juga sama. Oke. Ini ada baju dari Chinese kayaknya ya, dari China ya. Oh ini Vietnam ya? Vietnam. Oh ini masih Vietnam ya? ini masih Vietnam ini juga masih sama Vietnam ini mungkin orang-orang yang orang Vietnam dulu yang pertama kali ke New Caledonia sejarah-sejarahnya ini barang-barangnya ini yang sama sakumuri oh ini Jepang ini Jepang guys itu dia ini ini Indonesia nih ini kayaknya Pak ini deh ya keluarganya Pak Ceritiman keluarganya Pak Ceritiman ada berarti datang ke Caledonia baru itu 1910 oke oke jadi jadi Pak Ceritiman itu sudah beberapa keturunan ini keluarga Pak Ardi Panat yang kemarin sempat kita interview itu di video 17 Agustus di KJ Rino penyanyi dia penyanyi ini Bapak Ardi Panat ini dia guys keturunannya keluarganya Komoto dari Jepang kita gak kenal sih kalau ini kalau yang dua keluarga di Indonesia tadi kita kenal guys oke sama ini juga dari Jepang namanya keluarga Sakumuri guys yang kemarin kita interview Bapak Ardi Panat yang ada di konten 17 Agustus di KJ Rino nah ini udah ada tiga album ya ini dia albumnya ada beberapa Ardi Panat wah keren sih tuh ini musik-musik yang dihasilkan sama musisi-musisi lainnya kalau yang Bapak Ardi Panat yang ini ini itu album vibration dari ini ya ya dari PMIKA ya keluarganya Pak Ceritiman ini keren terus ini Trang Van Cuk ini kayak Vietnam ya ini keluarga dari keturunan Vietnam ini Su Van ini gak tahu mungkin Vietnam lagi ini tuh dia keturunan dari India guys ini juga ada baju ini malah ini salah satu keluarganya adalah Sami Ghani terus ada keluarga Gondoya yang ini tuh menjelaskan jadi kontribusi keturunan Asia bagi ekonomi di Indomea atau di New Calendonia guys itu dia nah di foto ini juga menunjukkan kalau disini tuh banyak komunitas Asia dengan adanya kuartir Asiatik itu dia ini ini komunitas Indonesia ya keturunan Jawa oh iya jadi berbagai macam ya ya ini Portman Jawa Ya, datang ke Kaledonia baru 16 Februar 1996. 1896. Wow. Jadi orang Jawa datang ke New Kaledonia itu tahun 1896, guys. 1896. Nah, ini dikit salah satunya, ya. Sekolah zaman dulunya nih. Ini juga terdapat berbagai macam agama ya, guys, ya. Jadi ada yang dari Tionghoa, terus ada yang Muslim, ini dari Indonesia, terus ini mungkin dari Jepang. Nah, ini masjid tempat gasolat Jum'ati, guys. Ini ada Pagoda juga, dia mau. Ini ada Pagoda, ya. Eh, Pagoda, ya. Pagoda. Nah, ini misal gereja, ya. Nah, ini gereja kristal. Nah, ini kita lagi ada di keturunan Jepang, yang ada di Jum'kaledonia, guys. Jepones. Ini juga ada bajunya Kimono. Wow, mudah banget baju kimononya. Banyak sih, tadi juga udah ada. Ini salah satunya ada Tomono, family Tomono. Itu dia. Terus ada family Ogino. Nah, ini kira-kira komunitas keturunan Jepang yang ada di Jum'kaledonia. Nah, ini kayaknya mereka datang. Pagoda. 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 Gila ya, apresiasi pemerintah sini. Yang pertama ada family dari Bapak Siban. Tuh, Bapak Siban itu... 93 ya? Eh, 93 apa? 1955? 1938 ya? 1938. Oh, oke. 1938. Ini keluarganya nih, guys. Terus. Nah, mungkin ini anak-anaknya dan keturunannya. Pak Siban. Terus ada Bapak Wahono. Bapak Wahono. Bapak Wahono. Ini juga. Pak Wahono itu sekitar 1911 sampai 1990. Iya, datangnya keluarganya berarti 1936. 1936 ya? Nah, ini Pak Yohanes Wahono itu lukis. Lukis terkenal di Kaledonia Baru. Oke. Tuh, guys. Oke, kita nanti tambahin ya. Masih banyak soalnya. Iya. Ini ada family dari Bapak Tawi Joyo. Tuh, guys. Dari tahun 1926. Tapi sekarang masih ada keturunannya. Tuh. 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 Ini yang udah modernnya, ya? Ini keluarganya Mbak Catherine Adi. Ohhh. Ini keluarganya Mbak Catherine Adi. Oke. Nah, disini juga ada wayang kulit, guys. Tuh, wayang kulit. Ada wayang golek juga. Terbukti ya Kalau disini tuh banyak banget Keturunan dari Jawa Tuh ada gambelan juga guys Tuh Jadi Orang Jawa Orang keturunan Jawa tuh sangat mempengaruhi juga Pembangunan di New Kaledonia Kulturnya Jadi sudah diakui oleh pemerintah Oke lanjut lagi Dari tahun 19 1922 sampai 2021 Keluarganya Pak Angsi Jumadi Ini keluarganya Pak Angsi Pelatih angklung kita guys Ini keturunannya ya Pak Jumadi Oke Keluarga Pak Maggi Dari 1916 sampai 1921 Yang sekarang kita kenal tuh namanya Pak Marcel Maggi ya Iya Itu dia Oh ini dia nih Pak Marcel Maggi Yang kemarin tuh jadi MC di Jurni kuliner ya Disini juga ada terdapat kebanyakan Oke Tidak Kostum tradisional dari Jawa Tidak ada mesin penggiling kopi ya Tuh Ini diperkenalkan Dipenalkan tahun 1843 disini Mungkin di dulunya dibawa sama Yang orang keturunan Jawa Yang kesini pada saat dulu Nah ini ada mesin penggiling kopi Nah lanjut Ini juga ada keluarga Bapak Karnadi Ini dia guys Bapak Karnadi Terus ada keluarga Bapak Bari Dari 1910 sampai 2021 Terus ada keluarga Michan Dari 1901 sampai 2021 Iya Jadi orang-orang Oh ini nih Bapak ini Kenal nih Iya Seringkai konsulat Iya Jadi orang-orang Indonesia Zaman dulu Kesini menggunakan kapal Iya Ini keluarga Bapak Buan 1901 sampai 2021 Ini Oke Oke lanjut Nah Ini dia Jadi kita sejarah Sejarahnya ya Iya Sudah kedatangan orang Indonesia Datang itu 1896 Sebagai Kuli kontrak Kuli kontrak ya Nah ini dia guys Kuli kontrak Nah dari foto ini Dulunya juga seni Atau pagelaran-pagelaran dari Jawa juga Kebudayaannya juga Dipromosiin ya Nah ini pekerja-pekerjanya Ini juga ada gamelan guys Berapa ini 1949 Iya Indonesia baru merdeka Sudah ada pertunjukan gamelan Sampai Ke yang modernnya Yang modern Yang sekarang Ketelunan Indonesia Oke Oke guys itu tadi kita udah Kelihat ke dalamnya Jadi yang ada di New Caledonia Untuk keturunan Asia itu Ada 4 negara guys Ada dari India Ada dari Jepang Ada dari Vietnam Dan ada dari Indonesia Nah khususnya dari Indonesia Itu Mayoritasnya itu adalah Orang Jawa guys Jadi Orang Jawa ke sini itu Pada tahun 18 96 Jadi untuk sampai saat ini Itu udah keturunan ke 7 Dan kita juga tadi ngeliat Beberapa informasi Jadi kalau misalnya kayak Pada saat ini Pada saat dulu mereka Menunjukkan budayanya Seperti apa Dan segala macemnya Dan banyak juga orang-orang Keturunan Jawa Yang sudah terlibat Di pemerintahnya Itu tadi guys Keterangan dari kita Dimana guys videonya Ikuti terus video-video Dari Novalet Radio Channel Dan jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh